Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali rekan-rekan tiktoker pemula khususnya Atau rekan-rekan yang tiktoker yang lain Yang saat ini sedang senggang mengikuti acara saya live Terima kasih Mbak Mia selamat bergabung Terima kasih sudah bergabung Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bincang Bincang-bincang ringan Tapi bermanfaat buat anda-anda rekan-rekan yang pemula khususnya Tiktoker-tiktoker pemula Banyak pelanggaran-pelanggaran di tiktok yang tidak rekan-rekan sadari Dan itu masuk kategori pelanggaran yang berat Sehingga bisa menyebabkan akun anda disuspend Bisa 4 hari, bisa 6 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu Bahkan ada yang suspense berkepanjangan 2 bulan Bahkan ada yang akunnya harus hilang akunnya Yang celangkanya kalau di akunnya sudah ada beberapa saldo yang cukup banyak Itu sangat-sangat tidak menyenangkan Dan sangat hal yang sangat buruk Jangan sampai ini terjadi pada diri anda Karena kesalahan-kesalahan yang anda tidak sadari Kita biasa kalau live Ataupun bikin VT kadang ya Tanpa memperhatikan hal-hal kecil Yang ini merupakan satu pelanggaran yang sangat serius Di tiktok Pak Sukirno 9157 sudah bergabung Terima kasih, salam kenal Yang perlu kita sadari Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan Khususnya pemula Yang tanpa kisah sajari menyebabkan akun kita disuspend Akun kita mendapat teguran secara Sepihak dari pihak tiktok Sehingga kita tidak bisa berjualan Dalam waktu satu dua hari Empat hari Enam hari Bahkan seminggu Bahkan lebih dari waktu itu Dan yang ter Apa Terburuk adalah Suspend selamanya Akun kita hilang Padahal kita sudah berjualan banyak dan Ada saldo yang banyak disana Nah itulah Satu hal yang kita akan mendapatkan Satu hal yang tidak mengenakan Dan sangat-sangat-sangat Tidak Mungkin Hal yang jangan sampai terjadi pada diri Anda Nah beberapa hal ini berikut ini Saya akan sampaikan Supaya nanti Anda semuanya tidak terkena Suspend itu Mas Edo Yandra Salam kenal User 479 Salam kenal Mas Agus Salam kenal Selamat bergabung Sudah bergabung Terima kasih Salam kenal Ada banyak ya Hal-hal yang kita Tledor Dalam Membuat Viti Ada yang Apa Tanpa kita sadari Maupun kita sadari Terutama Anda-Anda yang Apa ya Tas Apa Tompet Yang bikin Viti Tompet Tas Ada kantong-kantongnya Itu Saya harapkan Lebih berhati-hati Mbak Sulika I should do Salam kenal Selamat bergabung Salah satu Ini ada beberapa Yang ini nanti saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 8 lah Kurang lebih Bahkan ada 10 Yang aspek Hal-hal kecil Yang kita mesti Apa Perhatikan di dalam Membuat Viti Supaya kita Tidak terjadi Pelanggaran Di yang Terutama pelanggaran Berat Ini sebenarnya sepele Tapi membuat Oleh TikTok dianggap Sebagai pelanggaran Yang sangat berat Sehingga kita Tanpa menyadari Kerugian yang besar Bahkan kalau ada Saldo ya Saldo yang sudah Banyak di akun Anda Ketika disuspen Secara permanen Ini sangat Kerugian Sangat besar sekali Mama Anissa Sri Kuryati Sri Rupiati Dan Fighter Salam kenal Selamat bergabung Terima kasih Ya Yang pertama adalah Menampakkan Identitas Seseorang Itu Itu melupakan Pelanggaran Yang sangat berat Itu KTP Paspor SEM Atau Identitas Identitas Yang lain Itu Menyerupakan Satu pelanggaran Yang berat Yang harus Kita hindari Kang Ahmad Selamat bergabung Selamat bergabung Kenal Ya Memperlihatkan Identitas Seseorang ini Dianggap oleh TikTok Sebagai pelanggaran Yang berat Terutama Anda Yang bikin Viti Apa ya Tas Kemudian Apalagi Dompet Biasakan Kita Memberikan Contoh Itu Memberikan Contoh Ini Bisa Masuk Kartu Kartu KTP Kartu Paspor Kartu SIM Nah Ketika Kartu SIM Kartu Paspor Atau KTP Itu Tersud Tanpa Kita Sadari Alamatnya Bisa Jelas Dilihat Orang Ini Merupakan Pelanggaran Yang Sangat Berat Dan Bisa Menyebabkan Akun Anda Disuspend Bisa Berkepanjangan Itu Karena Sangat Berat Itu Dikategorikan Pelanggaran Yang Sangat Berat Oleh TikTok Oleh Karena Itu Saya Berwanti-wanti Kepada Semua Rekan-rekan Untuk Lebih Berhatian Selim Agustin Aminah Hawi Ani Salam Kenal Semuanya Selamat Berkabung Harap Berhati-hati Memberi Contoh Pada Viti Anda Jangan Tampakkan Identitas Identitas Anda Sendiri Ataupun Orang Lain Ini Yang Merupakan Satu Pelanggaran Yang Sangat Berat Hindari Mungkin Kalau Anda Bikin Viti Produk-produk Yang Mencontohkan Itu Sebaiknya Kartu Artu Apa Yang Tidak Ada Nama Dan Lain Sebagainya Sehingga Anda Terbebas Atau Selamat Dari Pelanggaran Yang Berat Yang Merugikan Kita Kita Sudah Berjuang Mati-matian Berjuang Dari Enol Sehingga Ketika Akun Kita Disuspend Sangat Sangat Itu Tidak Mengenakan Sangat 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 Tidak Mengenakan Terus Minasa Salam Kenal Mbak Ninia Salam Kenal Tidak Akhir Wah Ini Yayah Suhaya Salam Kenal Ninia Salam Kenal Selamat Bergabung Yayah Suhaya Salam Kenal Juga Yang Kedua Menampakkan Nomor HP Atau Memperlihatkan Nomor HP Baik itu Nomor HP Kita Sendiri Nomor HP Seseorang Atau Nomor HP Siapapun Itu Dianggap Satu Pelanggaran Oleh TikTok Sehingga Itu Bisa Dikategorikan Penyebaran Informasi Atau Data Orang Lain Kepada Hal Yat Ini Merupakan Pelanggaran Yang Berat Yang Pertama Tadi Adalah Identitas Baik Itu Kad Identitas Ataupun Yang Lain Itu Merupakan Pelanggaran Yang Berat Kategorinya Ya Yang Yang Kedua Tadi Adalah Nomor HP Jangan Sampai Nomor HP Anda Atau Tercantum Di Situ Di Perlihatkan Di Situ Atau Anda Sendiri Ngomong Nanti Hubungi Nomor Sekian Sekian Itu Tidak Diperbolehkan Itu Merupakan Pelanggaran Juga Dan Pelanggaran Ini Dikategorikan Pelanggaran Yang Berat Sehingga Bisa Juga Akun Anda Disuspend Atau Bahkan Akun Anda Dihapus Dari TikTok Ini Tidak Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Mencantumkan Nomor Rekening Atau Mempublikasikan Nomor Rekening Atau Meng Shoot Screenshot Atau Apa Namanya Mengambil Gambar Gambar Atau Foto Yang Mencantumkan Nomor Rekening Baik Itu Nomor Rekening Anda Nomor Rekening Seseorang Atau Apa Itu Juga Merupakan Pelanggaran Dimana Ini Bisa Dikategorikan Pelanggaran Berat Karena Dikawatirkan Nanti Akan Menjadi Bisa Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Untuk Apa Ya Blessing Atau Apa Kejahatan Kejahatan Di Dunia Perbankan Dan Keuangan Ini TikTok Menganggap Ini sebagai Kategori Pelanggaran Yang Berat Tolong Dihindari Yang Pertama Identitas Diri Kedua Nomor HP Ketiga Nomor Rekening Yang Keempat Adalah Alamat Alamat Anda Sendiri Alamat Seseorang Atau Alamat Toko Atau Alamat Apapun Yang Jelas Disitu Terterah Alamat Itu Di TikTok Atau Di TikTok Akan Dianggap Sebagai Pelanggaran Yang Berat Juga Sehingga Menyebabkan Akun Anda Di Beri Peringatan Suspend Selama Dua Hari Empat Hari Seminggu Bahkan Dua Bulan Bahkan Yang Sampai Delapan Sampai Dua 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 Langsung Langgaran Dengan Poin Dua 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 Anda Langsung Dikat Hapus Akun Anda Hilang Sunli Salam Kenal Cepi Salam Kenal Misrawati Misrawati Max Dahlena Max Dahlena Salam Kenal Mbak Max Dahlena Tujuh Tujuh Seven Seven Salam Kenal Ya Saya ulangi Yang pertama Ada Identitas Diri Identity Bang Basri 924 Salam Kenal Jainat Bae Salam Kenal Kemudian Yang kedua Nomor HP Ketiga Nomor Rekening Keempat Adalah Alamat Alamat Siapapun Alamat Seseorang Atau Alamat Anda Alamat Toko Alamat Bisnis Anda Atau Apa Yang Tertera Komplet Di situ Itu Akan Merupakan Sebagai Pelanggaran Yang Sangat Berat Dikategorikan Oleh TikTok Maka Hindari Hal-hal Ini Supaya Akun Anda Tidak Terkena Pelanggaran Yang Berat Ya Yang Kelima Adalah Ketika Anda Unboxing Ketika Anda Membeli Sesuatu Kemudian Anda Unboxing Itu Biasanya Perakaan Unboxing Boleh-boleh saja Anda Peragakan Unboxing Tetapi Ingat Perlu dikarisbawahi Kang Rahmat Hidayat Salam Kenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimana Kang Rahmat Salam Kenal Unboxing Itu Harap Berhati-hati Rekan-rekan Jangan Menampakkan Alamat Yang Terterat Di Dalam Barang Yang Anda Beli Itu Terima Kasih Kang Rahmat Salam Sukses Kembali Buat Jedengan Dimana Kang Rahmat Salam Kenal Ya Jangan Sampai Apa Terlihat Alamat Yang Ada Di Barang Yang Anda Beli Itu Juga Merupakan Dikategorikan Di Pelanggaran Yang Berat Oleh TikTok Sehingga Ini Juga Akan Menyebabkan Apa Ada Punishment Tersendiri Buat Anda Ada Punishment Buat Akun Anda Ya Jadi Tolong Ini Sangat Dihindari Sehingga Supaya Anda Tidak Menyebabkan Kerugian Bada Diri Anda Yang Pertama Identitas Diri Ya Diri Nomor HB Kemudian Yang Kedua Nomor Rekening Nomor Tiga Empat Alamat Dan Kelima Adalah Unboxing Ketika Anda Unboxing Product Tolong Jangan Dishoot Atau Jangan Ditampilkan Alamat Nama Dan Sebagainya Telepon Yang Ada Disitu Jangan Sampai Ini Dikategorikan Penyebaran Informasi Data Seseorang Ke Halayak Rame Atau Publik Sehingga Ini Menyebabkan Pelanggaran Yang Harus Dihindari Oleh Rekan Rekan Terutama Rekan Rekan Pemula Kalau TikToker TikToker Yang Sudah Lama Pasti Sudah Tahu Ini Selan Selan Selanjutnya Yang Keenam Adalah Kekerasan Hal-hal Yang Sifatnya Kekerasan Itu Juga Harus Dihindari Jangan Sampai Ter Subdi Dalam Life Kita Atau Viti Kita Sri Sudah Bergabung Selamat Kenal Salam Kenal Mama Nabil Salam Kenal Mama Nabil Ini Apakah Yang Di Mojokerto Jawa Timur Mama Nabila Atau Peter Zik Salam Kenal Sudah Bergabung Alia Sudah Bergabung Terima Kasih Ya Suarsih Asih Sudah Bergabung Terima Kasih Salam Kenal Hal-hal Yang Sifatnya Kekerasan Juga Jangan Ditampilkan Di Viti Anda Apalagi Ini Banyak Aspek Yang Kekerasan Ini Sangat Sangat Harus Dihindari Karena Itu Pelanggaran Pelanggaran Yang Sangat Signifikan Sangat Berat Sekali Ini Harap Saudara-saudara Teman-teman Atau Pemula Khususnya Untuk Menghindari Video-video Atau Yang Berbau Kekerasan Meskipun Kita Maksudnya Bercanda Atau Maksudnya Sedang Apa Guyonan Atau Apa Anies Salam Kenal Julian Salam Kenal Nur Laya Laya Pika 618 Salam Bergabung Terima Kasih Sudah Bergabung Yang Kekerasan Walaupun Maksud Kita Tidak Sebenarnya Tidak Kekerasan Itu Hanya Guyonan Atau Percandaan Atau Apa Sifat Tanpa Kita Sadari Itu Membuat Pelanggaran Kita Oleh karena Itu Tolong Ini Jangan Sampai Masuk Kedalam Viti Anda Sehingga Menyebabkan Kerugian Pada Diri Anda Anda Akunnya Disuspend Tidak Bisa Jualan Dan Lain Sebagainya Sehingga Sangat Merugikan Kita Terutama Jaga Kesehatan Akun Kita Kadang Kadang Tidak Diberitahukan Pelanggaran Pelanggaran Ini Oleh TikTok Langsung Cut Langsung Di Punishment Langsung Dihukum Begitu Saja Nah Inilah Hal Yang Kita Harus Hindari Sedini Mungkin Supaya Hal Itu Tidak Terjadi Pada Diri Kita Akun Kita Yang Keenam Ya Tadi Kekerasannya Ya Yang Ketujuh Yang Ketujuh Itu Adalah Gambar Gambar Atau Video Anak Anak Video Anak Anak CR35 Pondokokah Ini CR35 Salam Kenal Gambar Gambar Anak Kecil Foto Video Anak Anak Kecil Itu Jangan Sampai Kita Masukkan Dalam Viti Atau Tersub Di Viti Kita Atau Ikut Gambar Kadang Ibu-ibu Rumah Tengga Sedang Bikin Video Atau Viti Kadang Tanpa Siksandari Anaknya Lewat Kemudian Menangis Dan Lain Sebagainya Jangan Jangan Sampai Itu Terdengar Oleh Ini Audien Atau Masuk Suara Itu Dalam Viti Kita Karena Itu Merupakan Pelanggaran Bisa Bersifat Kekerasan Pada Anak Atau Hal-hal Yang Men Sifati Hal-hal Yang Merupakan Pelanggaran Jadi Hal Ini Mesti Diperhatikan Iswati Selamat Berkabung Salam Kenal User 42830 Salam Kenal Selamat Berkabung Terima Kasih Sudah Berkabung Yang Ketujuh Tadi Adalah Gambar Video Anak-anak Ini Jangan Sekali Masuk Kedalam Viti Anda Maka Ketika Masuk Ini Merupakan Pelanggaran Dan Bisa Dikategorikan Juga Pelanggaran Berat Bahkan Hukumannya Nilainya Bisa Menjadi 8 Atau 16 Ya Itu 16 Itu Sangat Sangat Merugikan Kita Jadi Kita Bisa Disuspend Bisa Dua Minggu Jangan Sampai Hal-hal Ini Terjadi Pada Diliat Sabulamukani Salam Kenal Terima Kasih Sudah Berkabung Salam Kenal Kang Sabulan Sabulamukani Dimana Kang Sabulam Ini Sudah Tujuh Tadi Saya Sebutkan Dari Awal Ada Sepuluh Ya Ini Hal-hal Yang Perlu Kita Perhatikan Saya Bikin Sepuluh Ya Nanti Yang Pertama Adalah Identity Card Atau Identitas Diri Yang Berupa Kartu Itu ATB 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 ASPOR Dan Lain Sebagainya Atau ATM Atau Apa Ini Jangan Pernah Kita Tunjukkan Dalam VT Kita Yang Kedua Nomor HB Jangan Sampai Masuk Kedalam VT Ini Merupakan Penyebaran Informasi Atau Data Seseorang Yang Ketiga Adalah Nomor Rekening Baik Itu Nomor Rekening Pribadi Nomor Rekening Tangga Nomor Rekening Orang Lain Nomor Rekening Saudara Atau Nomor Rekanan Anda Jangan Pernah Anda Sot Mustar 672 Salam Kenal Siti Harni Siti Harni Salam Kenal Selamat Bergabung Terima kasih Sudah Menyapa Selamat Bergabung Terima Kasih Yang Keempat Tadi Nomor Tiga Itu Nomor Rekening Yang Keempat Adalah Alamat Alamat Siapapun Rumah Anda Dengan Jelas Alamat Alamat Toko Alamat Apapun Yang Itu Bisa Menjadi Sebuah Pelanggaran Kemudian Ketika Unboxing Juga Jangan Sampai Di Sot Alamat Yang Ada Di Barang Yang Kita Beli Itu Jangan Sampai Masuk Kemudian Yang Ke Enam Itu Kekerasan Yang Sifat Gambar Gambar Yang Mengandung Kekerasan Itu Jangan Sampai Masuk Ke Dalam Viti Kita Itu Adalah Gambar Atau Video Anak Anak Atau Suara Anak Anak Yang Menangis Ini Jangan Jangan Sampai Masuk Kedalam Viti Kita Karena Kita Tidak Menyadari Hal Ini Terjadi Secara Spontanitas Sehingga Menyebabkan Loh Kok Ini Masuk Ternyata Sehingga Barunya Kita Setelah Kita Upload Nah Segera Kalau Bisa Anda Edit Viti Yang Sudah Anda Upload Segera Spent Atau Pelanggaran Yang Kedelapan Itu Merokok Kadang Orang Orang Yang Suka Merokok Ini Perlu Dihindari Rekan Rekan Kita Yang Berarti Tidak Boleh Merokok Boleh Tapi Ketika Anda Beraktifitas Viti Membuat Viti Hindarilah Hal Hal Yang Sifatnya Merokok Karena Ini Tentu Ada Anjuran Tersendiri Larangan Tersendiri Oleh TikTok Dan Ini Yang Akan Menyebabkan Anda Melanggar Aturan TikTok Meskipun Pelanggaran Ini Tidak Seberat Yang Kekerasan Atau Identitas Diri Dan Sebagainya Tapi Ini Merupakan Pelanggaran Yang Harus Kita Hindari Supaya Kita Tidak Menanggung Kerugian Daripada Akun Kita Disuspend Eci Melinda 12 Salam Kenal May May Salam Kenal Ramli Bes Salam Kenal Mr. S Salam Kenal Selamat Bergabung Sudah Bergabung Ramli Bes Teng Bes Teng Kemudian May Salam Kenal May Dimana May Eci Melinda 12 Salam Kenal Terima kasih Sudah Bergabung May Yang Kedelapan Tadi Rokok Kita Tidak Bisa Menghindari Ketika Tapi Sebaiknya Tolong Diusahakan Ketika Lagi Ber Aktifitas Membuat Viti Jangan Pernah Ada Asap Asap Kepulan Rokok Atau Asap Apa Yang Menyebabkan Itu Tanpa Kita Sadari Merupakan Satu Pelanggaran Di Dalam TikTok Yang Menyebabkan Akibatkan Kita Rugi Akun Kita Disuspend Akun Kita Menjadi Tidak Efektif Untuk Berjualan Tidak Berkreasi Hari itu Dan lain sebagainya Ini sangat Merugikan Mungkin Banyak yang Sudah Pernah Mengalami Dari Hal-hal Yang saya Sebutkan Tadi Dari Delapan Hal Yang saya Sebutkan Ini Masih Ada Dua Yang Yang Kesembilan Adalah Yang Ada Darah Hindari Sejauh Mungkin Hal-hal Yang Menampakkan Atau Mengsud Atau Menampilkan Darah Tercecer Atau Goresan Darah Di Tempat Kita Atau Apa Yang Itu Miris Kalau Ada Kategori Miris Sehingga Dari TikTok Juga Ini Memasukkan Ini Menjadi Kategori Pelanggaran Ada Darah Ada Ini Jangan Sekarang Ini TikTok Makin Keras Artinya Makin Makin Selektif Dan Makin Makin Ketat Lagi Supaya Memang Dia Ingin Menjadi Leader Di Sosial Media Ini Dia Berimprovement Terus Saat Sehingga Ingin Menjadi Leader Market Leader Nanti Leadernya Di Sosial Media Di Indonesia Terutama Hal Yang Kesembilan Tadi Adalah Hal Yang Memperlihatkan Darah Berbau Darah Ini Juga Hampir Mirip-mirip Dalam Kategori Kekerasan Sehingga Ini Dikategorikan Pelanggaran Yang Masuk Sedang Ringan Tapi Masuk Sedang Hindarilah Hal-hal Itu Yang Kesepuluh Adalah Ketelanjangan Portografi Atau Ketelanjangan Dada Atau Apa Sifatnya Kadang Kalau Kita Yang Cuek-cuek Begitu Pokok Sembarangan Saja Kadang Pengen Ada Semacam Apa Ya Keorijinalan Konten Atau Apa Iya Itu Memang Original Konten Perlu Diperhatikan Tetapi Ketelanjangan Itu Yang Semi-semi Telanjang Tolong Di Hindari Sejauh-jauhnya Karena Ini Merupakan Pelanggaran Belat Atau Pas Anda Bikin VT Ada Teman Yang Lewat Ada Teman Yang Lewat Kemudian Dia Tidak Pake Baju Ya Karena Tidak Tau Mungkin Anda Lagi Live Atau Bikin VT Dia Nimbrung Aja Dikira Anda Sedang Apa Dia Tidak Menyadari Bahwa Anda Sedang Live Atau Sedang Buat VT Tapi Dia Dalam Kondisi Tidak Berbaju Sehingga Dadanya Kelihatan Atau Hal-hal Yang Mungkin Dikategorikan Ketelanjangan Sehingga Menjadikan Ini Sebuah Pelanggaran Buat Diri Anda Ya Oleh Karena Itu Saya Berharap Sekali Rekan-rekan Memperhatikan Sepuluh Hal Ini Sepuluh Hal Ini Jangan Sampai Anda Terjadi Di VT Anda Pok Awie Ani 716 Mbak Ani Rosmiati Sudah Menyapa Usi Sudah Menyapa Terima Kasih Selamat Berkabung Usi Ani 716 Pok Awie Ani Rosmiati Sudah Berkabung Terima Kasih Semuanya Sudah Berkabung Terima Kasih Salam Kenal Mari kita Saling Berbagi Pengalaman Saling Berbagi Untuk Perbaikan Saling Mendukung Saling Menyapa Buat Konten Kita Lebih Baik Lebih Baik Dan Lebih Baik Setiap Hari Sehingga Apa Progres Progres Yang kita Dapatkan Lebih Baik Dari Hari Ke Hari Ada Progres Positif Dari Hari Ke Hari Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Kita Mendapatkan Hasil Dari Serif Payah Kita Saya Sebutkan Kembali 10 Pelanggaran Yang Jangan Sampai Ini Menjadi Keteledoran Anda Sehingga Akun Anda Disuspen Atau Bahkan Suspen Permanen Ini Jangan Sampai Yang Pertama Adalah Identity Cut Atau Identitas Kartu Identitas Jangan Sampai Ini Diperlihatkan Kedua Nomor HP Nomor HP Siapapun Jangan Dilihatkan Di VT Anda Atau Di Anda Live Kemudian Nomor Rekening Yang ketiga Nomor Rekening Kemudian Keempatnya Adalah Alamat Alamat Siapapun Yang Kelima Itu Ketika Anda Unboxing Ada Itu Alamat Pengiriman Atau Apa Itu Jangan Pernah Disut Atau Pernah Diperlihatkan Terlihat Jelas CVT Anda Jangan Itu Merupakan Pelanggaran Mbak Suar Sih Selamat Berkabung Salam Kenal Umayah Salam Kenal Juga Mbak Anih Rusmiati Salam Kenal Sudah Berkabung Terima Kasih Pak Awi Anih 716 Sudah Berkabung Terima Kasih Salam Kenal Yang Pelanggaran Daya Daya Darah Atau Koresan Di Tangan Kita Atau Sifatnya Tangan Kita Pas Lagi Luka Tanpa Sengaja Begini Begini Kelihatan Sehingga Itu Ada Darah Itu Otomatis Tidak Tau Sistemnya TikTok Begitu Sensitive Sekali Sehingga Itu Merupakan Pelanggaran Ada Teman Kita Yang Juga Merupakan Kesalahan Yang Tidak Dia Sengaja Tangannya Luka Masih Diperban Dan Ada Luka Darahnya Itu Membuat Orang Itu Ngeri Menimbulkan Orang Itu Ngeri Jadi Mungkin Itu Yang Menjadi Pelanggaran Sehingga Kengerian Itu Jangan Sampai Menimbulkan Perasaan Ngeri Perasaan Miris Itu Jangan Sampai Ditampilkan Di VT Anda Yang Kesepuluh Anda Ketelanjangan Baik Ketelanjang Dada Maupun Bahkan Ketelanjang Yang Neket Yang Neket Yang Full Jangan Itu Akan Menyebabkan Anda Disuspend Ya Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Buat Rekan-rekan Khusususnya Para TikToker Pemula Saya Berharap Setiap Hari kita Bisa Bersapa Tegur Sapa Saling Support Saling Memberikan Info Saling Memberikan Apa ya Semacam Sharing Sharing Knowledge Sharing Pengetahuan Experience Dan Lain Sebagainya Supaya Teman kita Juga Cepat Naik Cepat Melambung Kalau teman kita Suka Sukses kita Itu senang Juga Karena Sukses Teman lain Itu juga Membawa kita Sukses Jadi Sukses itu Bagaimana Kita saling Ber Apa Bertautan Saling Men Support Saling Apa Membantu Dalam Segala Hal Untuk Kesuksesan Teman Kita Yang Di Seberang Di TikTok Khususnya Ya Kita Saling Men-support Itu sangat Baik Silaturahmi Itu sangat Baik Bukan Saling Ya Memang Mencaci Magi Juga Di TikTok Kadang Juga Bisa Apa Mbak Ana Sanjaya Terima kasih Sudah bergabung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Saya Hampir 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 Selesai Ini Mbak Ana Baru muncul Hari ini sibuk Salam Jumat Berkah Assalamualaikum Ya Ketika kita Saling Men-support Di Dunia Bertiktokan Ini Bukan kita Mengkerdilkan Akun Kita Tapi justru Akan membuat Akun kita Semakin Besar Ya Siapa yang Bisa Memberikan Manfaat Buat orang lain Itulah yang paling Baik Artinya Dia tidak Sukses Sendirian Tapi Sukses Bersama Teman-teman Bisa Membawa Keberkahan Buat teman-teman Yang lain Insya Allah Itu Suatu ketika Orang-orang Yang seperti ini Akan Dibesarkan Oleh Allah Melalui Jalan Apapun Bagi Allah Tidak sulit Untuk membuat Orang itu Besar Ya Di TikTok ini Saya berharap Seperti Mbak Anis Anas Sanjaya Ini yang Kemana Sudah Bantu Saya Sebarkan Life Saya Semoga Kita Saling Mendoakan Saling Sharing Saling Saling Support Saling Menyapa Silaturahmi Itu akan Membuat Kita Semakin Besar Membuat Hati Kita Semakin Tenang Karena Sebaik Baik Kita Adalah Orang Yang Bermanfaat Buat Orang Lain Ya Ketika Kita Bermanfaat Orang Lain Orang Lain Akan Simpatik Pada Kita Dan Disitulah Nanti Nanti Akan Dengan Sendirinya Akan Keberkahan Itu Diberikan Oleh Allah Pada Kita Ya Jangan Lupa Mbak Ana Terima kasih Sudah Bergabung Meskipun Ini Akhir Akhir Di Akhir Season Saya Karena Ini hari Jumat Saya Juga Harus Persiapan Sebentar Lagi Di Indonesia Wilayah Timur Ini Sudah Jam Setengah 12 Sebentar Lagi Saya Harus Persiapan Diri Untuk Menuju Masjid Jumatan Mungkin Di Indonesia Bagian Barat Ini Masih Jam Sekitar Setengah 10 Dan Sebagainya Ini Masih Santai Tidak Apa-apa Tapi Tempat Saya Ini Sudah Jam Setengah 12 Artinya Saya Harus Menyudahi Life Saya Ini Dan Mempersiapkan Diri Untuk Jumatan Mencari Berkah Ridroan Dari Allah Ya Terima Kasih Saya Ucapkan Yang Sudah Bergabung Semoga Sekelumit Apa yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Buat Rekan Rekan Dan Kita Tetap Menjalin Silaturahmi Dengan Baik Tetap Menjalin Hubungan Komunikasi Baik Via Live Maupun Via DM Maupun Yang Lainnya Semoga Dengan Silaturahmi Ini Kita Diberikan Rezeki Yang Luas Yang Berlimpah Dan Berkah Bisa Bisa Untuk Pergi Kemekah Dan Pergi Kemedina Bisa Membangun Rumah Sisanya Buat Membeli Sawah Ya Jangan Lupa Selalu Bersyukur Siapa Yang Bersyukur Allah Tambahkan Rezekinya Ya Siapa Yang Kufur Ingat Azab Allah Sangat Pedih Hal 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 Paling Menyedihkan Itu Ketika Atau Hal Yang Paling Menyakitkan Itu Ketika Kita Dicuekin Oleh Allah Dibiarkan Ya Diistidrot Kalau Bahasa Bahasa Arabnya Diistidrot Jangan Sampai Kita Diistidrot Oleh Allah Dibiarkan Kita Mau Baik Mau Buruk Allah Biarkan Itu Sangat Menyedihkan Sehingga Kita Diabaikan Oleh Allah Jangan Hidup Kita Ini Kemana Rahat Dan Akhirnya Itu Kita Harus Lebih Dekat Sama Allah Meskipun Saya Sendiri Belum Baik Tapi Ingat Mengingatkan Karena Kesabaran Ingat Mengingatkan Karena Kebenaran Itu Jauh Lebih Baik Watawasawbilhaq Watawasawbisop Ya Mari Kita Saling Mengingatkan Mari Kita Saling Mengajak Mari Kita Saling Membantu Supaya Apa Yang Kita Inginkan Di Dunia Ini Dan Akhirat Kita Bisa Dapatkan Ya Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Mbak Siti Julaik Bipit Yunani Supyati Kasiyati Mbak Ana Sanjaya Dina Alia Semuanya Yang sudah Bergabung Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Ya Sudah Bergabung Terima Kasih Salam Kenal Yang tadi Saya Belum Sempat Menyapa Mohon Maaf Sekali Lagi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Dalam tutur Kata Saya Perilaku Saya Atau Penyampaian Saya Kurang Berkenan Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Buat Kita Semuanya Selamat 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 Selamat